Kedua stasiun televisi RCTI dan ANYUS menggugat u penyiaran ke Mahkamah Konstitusi MK. Keduanya meminta setiap siaran yang menggunakan internet seperti Youtube hingga Netflix tunduk pada u penyiaran. Bila tidak, RCTI ANYUS khawatir muncul konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Hal itu terungkap dalam permohonan judisial review yang dikutip detik.com dari website MK, Kamis, 27 Agustus Tahun. Permohonan itu ditandatangani oleh di Ruta ANYUS TV David Fernando Audi dan Direktur RCTI Jarod Suahjo. Mereka mengajukan judisial review pasal 1 ayat 2 U penyiaran yang berbunyi. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk penyiaran menggunakan internet maka jelas telah membedakan asas tujuan, fungsi dan arah penyiaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila. Tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Demikian bunyi alasan judisial review RCTI News TV dalam berkas itu. RCTI News merupakan penyiaran berbasis spek. Ketrum frekuensi radio yang tunduk kepada UUD penyiaran. Tapi, di sisi lain, banyak siaran yang menyiarkan berbasis internet tidak tunduk pada UUD penyiaran. Akibatnya, konten siaran RCTI News diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, sedangkan konten siaran berbasis internet tidak ada pengawasan. Hal ini yang membuat RCTI News khawatir, bahkan, yang tidak kalah berbahaya. Bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet memuat konten siaran yang justru memecah belah bangsa dan mengadu domba anak bangsa, bebernya, menurut RCTI News. Rumusan ketentuan pasal 1 angka 2 UUD penyiaran aku menimbulkan multi-interpretasi yang pada akhirnya melahirkan kontroversi di tengah publik. Keduanya mencontohkan pernyataan ketua KPI Agung Supriyo yang akan mengawasi YouTube dan Netflix tapi langsung menuai reaksi dari masyarakat, polemik sebagaimana diungkapkan di atas menjadi fakta hukum. Yang membuktikan rumusan ketentuan pasal 1 angka 2 UUD penyiaran memang multi-tafsir. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. yang dalam putusan MK 0.067 UUD 2004 dikatakan kepastian hukum. Legal certenti merupakan prasyarat yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara hukum. Ujar pemohon oleh sebab itu. RCTI News meminta MK merumuskan pasal 1 ayat 2 UUD penyiaran menjadi penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lain, internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Penyelenggaraan penyiaran sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, baik itu secara konvensional maupun secara digital, harus mengindahkan ketentuan pasal 28 J ayat 2 UUD 1945, yaitu wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntuk tanah yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi bagaimana menurut Anda?